Salam semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, puji Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama dan kita berdoa, kita percaya roh kudusnya akan bersabda di dalam hati kita malam hari ini. Malam minggu lalu kita sudah sama-sama renungkan dari kisah para rasul tentang kisah di mana wanita tersebut yang adanya roh tenung ataupun roh piton. Malam hari ini, coba lihat di skrin anda. Malam hari ini kita akan renungkan kisah para rasul fasal keempat dari ayat ke-13. Coba kita bacakan bersama-sama. Satu, dua, iya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi di ayat ke-13 kita melihat bagaimana adanya sebuah, mereka jalankan sebuah mengadakan sidang latar belakang sebelum kita sampai ke ayat ke-13. Dari fasal ketiga kita tahu kisah di mana Petrus dan Yohanes telah menimbulkan seorang lelaki yang lumpuh sejak lahir. Dan demi nama Yesus Kristus, lelaki tersebut disembuhkan. Dan banyak orang yang menyaksikan mujizat tersebut, mereka merasakan sangat heran. Dan mereka mulai mendengar bagaimana Petrus dan Yohanes mulai berbicara dengan mereka tentang Yesus. Karena orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus ketika Yesus ada di atas muka bumi ini, mereka mau menyalibkan Yesus dan mereka tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah anak Tuhan yang diutuskan ke atas muka bumi ini. Jadi setelah menyaksikan mujizat tersebut, mereka mulai mendengar apa yang dibicarakan oleh Petrus dan Yohanes. Sementara itu ketika mereka masih berbicara, mereka didatangi imam-imam yang tidak percaya bahwa Yesus sudahpun bangkit dari mati. Dan mereka menjadi sangat marah karena mereka membohongi orang-orang Yahudi di zaman itu bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit dari mati. Lalu oleh karena itu mereka telah menangkap Petrus dan Yohanes dan menyerahkan mereka ke dalam tahanan karena sudah malam. Jadi hari yang kemudiannya mereka mengadakan, keesokan hari ini mereka mengadakan sidang di mana Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu. Dan mereka mulai diperiksa oleh para imam dan Petrus mulai menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya. Dan setelah mereka mendengar Petrus menjawab pertanyaan tersebut, kita sampai ke ayat ke-13, iaitu ayat yang kita bacakan tadi, iaitu ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi kita sudah melihat latar belakang sebelum ayat ke-13, iaitu mujizat kesembuhan yang terjadi, kemudian mereka mengadakan sidang itu dan daripada jawapan Petrus, mereka mulai menyaksikan bagaimana Petrus begitu berani bersama dengan Yohanes. Dan malam hari ini kita mau fokus pada ayat ini dan coba kita lihat bagian B ini ya, di ayat ke-13, iaitu tercatat di sini, mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Itu adalah dalam bahasa Indonesia ya kan, dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Tetapi kita mau lihat dari bahasa aslinya atau bahasa Yunani. Tetapi sebelum itu, coba kita lihat di sini, mereka mengadakan sebuah sidang dan mereka mulai bertanya kepada Petrus dan Yohanes. Coba lihat di sini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang itu mereka memerhatikan Petrus dan Yohanes. Oleh karena mereka memerhatikan mereka, mereka membuat kesimpulan bahwa kedua-dua ini adalah pengikut Yesus. Coba kita lihat sekitar dunia sekitar kita. Tahu nggak, Saudara-saudara, bahwa dunia sekitar kita juga memerhatikan kita sebagai pengikut Yesus. Mereka melihat percakapan kita. Mereka melihat cara kita membawa diri kita. Kalau segala yang dilakukan oleh kita hanya mencontohi cara duniawi, tiada apa-apa yang luar biasa yang dapat menarik perhatian mereka. Ya kan, Saudara-saudaraku? Karena dunia sekitar selalu memerhatikan kita. Cara kita bercakap, cara kita merespon sesuatu situasi, cara kita melakukan sesuatu hal, sesuatu perkara, dan dari situ mereka mulai menasirkan dan mulai membuat sebuah kesimpulan siapakah orang ini. Jadi seperti sidang yang memerhatikan Petrus dan Yohanes, dunia sekitar kita memerhatikan Anda, dan saya. Sekiranya cara hidup kita sama saja seperti dunia ini, tiada apa-apa yang luar biasa yang bisa menarik perhatian mereka. Dan ternyata, Petrus dan Yohanes, dari luaran, dari eksternal, mereka hanya orang yang biasa-biasa saja. Kalau Anda lihat, dari ayat 13 tadi, mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan dari luaran, dari eksternal, mereka tahu siapakah Petrus dan Yohanes. Bahwa keduanya orang biasa-biasa. Mereka adalah nelayan. Orang biasa-biasa yang tidak terpelajar. Artinya mereka hanya sama seperti salah seorang, orang biasa di jalan di kotak tersebut. Jadi mereka melihat, memerhatikan mereka, mereka hanya orang yang biasa, tidak terpelajar. Kalau kita hanya ikut cara duniawi, oh mungkin secara saya membawa diri saya, hanya oleh karena, oh saya ada uang, cara pakaian saya berbeda, tetapi kita mau sadar dan ingat, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kalau kita pikir kita ada uang, ada lebih ramai lagi yang punya lebih banyak uang, Jadi kalau dibandingkan dengan kita, tidak ada apa yang luar biasa, yang bisa menarik perhatian dunia ini. Jadi kalau kita mencontohi cara duniawi, cara pakaian, cara kita membawa diri kita, ikut gaya hidup duniawi, oleh karena kita berpelajaran tinggi, atau karena kita mempunyai uang yang banyak, ke semua ini tidak dapat dibandingkan, karena ada tingkat kekayaan yang berbeda-beda di dunia ini. Kalau kita mau orang melihat kita, menarik perhatian mereka untuk melihat kita, karena kita pintar, kita bijak, tidak ada gunanya. Mungkin mereka hanya melihat kita sebagai orang yang biasa, orang yang tidak terpelajar, karena ada lagi tingkat yang lebih tinggi, orang yang berpendidikan lebih tinggi. Tapi di saat itu, ketika mereka memerhatikan Petrus dan Yohanes, ada sesuatu yang luar biasa, yang menarik perhatian mereka. Apakah yang menarik perhatian Petrus dan, menarik perhatian sidang itu, tentang Petrus dan Yohanes? Tercatat di bagian B, mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, coba lihat di sini, kata mengenal itu dalam bahasa asli, yaitu bahasa Yunani, mengenal itu berarti mereka menyadari ada sesuatu tanda yang membedakan Petrus dan Yohanes daripada orang lain. Mereka telah mengadakan sidang bertahun-tahun lama, mereka membawa orang yang jahat, orang yang baik, dan mereka telah melihat berbagai orang yang telah menghadapi mereka, tetapi saat apabila mereka memerhatikan Petrus dan Yohanes, mereka mulai menyadari bahawa ada sesuatu yang luar biasa tentang Petrus dan Yohanes. Kalau kita melihat ayat ini, bagian B itu dari bahasa Yunani, ianya bukan tercatat bahawa mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus, karena mereka tiada apa-apa tandakan aku pengikut Yesus, atau mereka pakai t-shirt yang memberitahu orang aku pengikut Yesus, tidak. Tetapi dalam bahasa aslinya, sebenarnya maksudnya adalah mereka mengenal dan menyadari bahwa keduanya adalah orang-orang yang selalu bersama Yesus. Mereka menyadari dan mengenal bahwa kedua-dua, yaitu Petrus dan Yohanes adalah orang-orang yang selalu bersama Tuhan Yesus. Dalam bahasa Inggris, they had been with Jesus. Mereka adalah orang yang bersama, selalu bersama Yesus. Coba pikir di sini, coba bayang di sini, Bapak, Ibu, Saudara, Saudara. Bagaimana orang bisa memerhatikan Anda dan membuat kesimpulan bahwa Anda adalah orang yang bersama dengan Tuhan Yesus. Apakah itu bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang hanya dari melihat cara Anda membawa diri Anda, memerhatikan Anda bercakap, memerhatikan Anda merespon situasi dan kondisi dan keadaan di dalam hidup Anda. Mereka berkata, ini adalah orang yang telah bersama dalam meluangkan waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dan malam hari ini, kita mau belajar bersama-sama supaya apabila orang melihat kita, mereka tahu, mereka mengenal dan menyadari bahwa Anda dan saya telahpun meluangkan waktu, kita adalah orang yang selalu bersama dengan Yesus. Jadi walaupun ianya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus, tetapi kalau kita mendalami, maksudnya dalam bahasa asli adalah mereka adalah, mereka mengenal dan menyadari bahwa keduanya adalah orang-orang yang selalu bersama Yesus. Haleluya. Mau nggak, saudara-saudara, apabila orang yang melihat Anda, memerhatikan hidup Anda, mereka juga membuat kesimpulan yang sama, yaitu, Anda dan saya adalah orang yang selalu bersama Yesus. Bagaimana mereka tahu? karena ada tanda yang membedakan mereka. Apabila mereka memerhatikan mereka, ada sesuatu yang luar biasa, yang membedakan mereka. Apakah yang membedakan mereka? Hadirat Tuhan yang ada bersama Petrus dan Yohanes benar-benar membedakan mereka daripada orang yang lain. Coba bayangkan di sini, seperti yang saya katakan tadi, orang Yahudi, para imam, orang saduki, mereka tidak percaya Tuhan Yesus yang disalikan bangkit dari mati. Di dalam pikiran mereka, Tuhan Yesus sudah mati. Di dalam kepercayaan mereka, mereka tahu, mereka percaya Tuhan Yesus sudah mati, mereka sudah menelesaikan masalah ini, mereka pikir Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang benar, tetapi Tuhan yang palsu. Jadi, mereka bunuh, menyalibkan Tuhan Yesus, dan di dalam pikiran mereka, sudah selesai masalah mereka. Tetapi, apabila mereka memerhatikan Petrus dan Yohanes, mereka menjadi kaget, dan mereka menjadi sangat heran, bagaimanakah mereka masih menyaksikan, menjadi saksi melihat, Petrus dan Yohanes, memiliki realitas Yesus di dalam hidup mereka. Amen. Mereka melihat dan menyadari, oh, walaupun kami pikir Tuhan Yesus sudah mati, tetapi, mereka masih bisa memerhatikan realitas Yesus, bahwa Yesus masih hidup di dalam kedua-dua murid ini, yaitu Petrus dan Yohanes. Tuhan Yesus masih hidup, walaupun bercanggah, dan tidak selalas, dan tidak sejajar dengan kepercayaan mereka, tetapi apa yang mereka lihat, tidak dapat membohongi mereka, mereka benar-benar tahu bahwa Tuhan Yesus masih hidup, bukan karena apa-apa, tetapi karena memerhatikan Petrus dan Yohanes. Jadi, apakah, bagaimanakah kita bisa memiliki tanda yang membedakan kita dari menjadi orang-orang yang selalu bersama Yesus? Saya percaya, Anda semua yang mendengar firman Tuhan, yang mendengar pembagian firman Tuhan malam hari ini, kita semua juga mau menjadi orang-orang yang diketahui sebagai orang yang selalu bersama dengan Yesus. Tetapi, apakah tanda itu? Bagaimana kita bisa memiliki tanda yang membedakan kita? Pertama, mari kita lihat bagaimanakah para sidang itu, mereka memerhatikan tanda tersebut. Apakah tanda yang membedakan mereka? Nomor satu, Petrus dan Yohanes, mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Lihat ayat tadi, sekali lagi, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Mungkin sebelum ini, mereka telah melihat orang yang lain yang menghadapi sidang itu, mereka juga memiliki keberanian. Mungkin mereka tidak takut. Tetapi, keberanian Petrus dan Yohanes adalah keberanian yang luar biasa. Walaupun Petrus dan Yohanes tidak terpelajar, mereka mungkin hanya nelayan, tidak berpendidikan tinggi, tetapi para imam yang duduk di situ, mungkin mereka memakai pakaian yang mewah-mewah. Kerusi mereka mungkin kelihatan yang sangat, yang bisa menyebabkan mereka merasakan terintimidasi, tetapi yang herannya, Petrus dan Yohanes tidak terintimidasi oleh para imam-imam itu. Sebaliknya, mereka menonjolkan, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagai orang yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan memiliki sebuah keberanian yang luar biasa. Bukan hanya keberanian yang biasa-biasa. Mungkin kita pikir ada orang yang karakter mereka lebih berani. Ada orang yang lebih takut, itu mungkin adalah karakter yang biasa, alami, karakter alami mereka. Tetapi apabila Anda dan saya menghabiskan waktu bersama dengan Yesus, kita akan memiliki sebuah keberanian. Di mana kita tidak akan terintimidasi oleh sesiapa juga yang mau menakutkan kita supaya kita tidak mengikut Yesus, supaya kita tidak taat kepada Yesus. Dan keberanian itu berasal dari saat di mana kita dipenuhi oleh roh kudus. seorang murid Yesus, pengikut Yesus yang dipenuhi oleh roh kudus akan memiliki keberanian yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, coba lihat ayat yang sebelum ini yaitu di ayat ke-8. Apabila sidang itu bertanya kepada Petrus, coba lihat di ayat ke-8. Maka jawab Petrus. Dan tercatat di dalam firman Tuhan apabila Petrus menjawab pertanyaan yang diberikan beliau penuh dengan roh kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Apabila sidang itu bertanyakan mereka, beliau penuh dengan roh kudus. Mungkin ada yang ada Kristen yang pikir, kalau aku penuh dengan pengetahuan dalam pikiran saya, aku bisa menjawab apa-apa juga pertanyaan. Tetapi apakah itu benar? Apabila kita belajar dari firman Tuhan, bukan hanya kita harus penuhi diri kita dengan pengetahuan, yang lebih penting kita harus penuhi diri kita dengan roh kudus. Dan kalau pengetahuan kita hanya di dalam pikiran kita, bukan di dalam hati kita, pengetahuan itu tidak dapat membantu kita. Tapi yang mau kita pelajari di sini adalah apabila kita penuh dengan roh kudus, kita akan menjadi berani, berani, keberanian yang luar biasa. Sebuah lagi ayat, ayat ke-31, fasal yang sama, fasal ke-4, ketika mereka sedang berdoa, ini adalah apabila Petrus dan Yohanes sudah dilepaskan, mereka kembali bertemu dengan murid-murid yang lain. Ketika mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bagaimanakah mereka menjadi berani? Karena mereka penuh dengan roh kudus. Bapak, ibu, saudara, saudara, coba lihat di sini. Di fasal pertama kisah para rasul, kita sudah tahu roh kudus sudah turun di hari Pentecostal, mereka sudah dipenuhi dengan roh kudus. Jadi ini adalah sebuah pengertian yang salah yang dimiliki oleh banyak Kristen, yaitu aku hanya dipenuhi sekali sudah cukup. Aku tidak perlu lagi selalu dipenuhi dengan roh kudus. Itu tidak benar. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu setiap hari, setiap detik dipenuh dengan roh kudus. Karena seperti Pastor Ramad yang beritahu kita tadi, kita bisa bocor. Bukan saja ban sepeda yang bisa bocor. Dalam hidup kita juga bisa bocor roh kudus yang keluar yang bocor dari hidup kita. Oleh karena bocor, kita harus selalu dipenuhi dengan roh kudus. Ada amin, saudara-saudaraku. Kalau kita mau menjadi berani sebagai pengikut Yesus, kalau kita mau memiliki keberanian yang luar biasa dan tidak mudah terintimidasi oleh apa-apa sekalipun, kita harus dipenuhi oleh roh kudus dan memiliki keberanian yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, coba dengar di sini, ini menjadi sangat penting di akhir zaman. Kalau kita mau memberitakan Injil, kalau kita mau memberitakan kebenaran firman Tuhan, saya tahu ada orang yang memberitakan firman Tuhan yang di tengah-tenah penyiksaan, mereka akan disiksa di tengah-tengah penganyayaan. Ini yang diberitakan, diberitakan oleh Yesus di dalam Matthew 24. Kita akan dibenci oleh orang lain. Oleh karena mereka membencikan Tuhan Yesus, kita sebagai murid-muridnya juga akan dibenci karena kita memberitakan Injil, kita memberitakan firman Tuhan. tetapi apabila mereka membenci kita, menganyayai kita, meniksa kita, apakah kita akan menjadi kecut hati? Apakah kita akan menjadi seseorang yang tidak mau Yesus lagi? Oleh itu, dari saat ini kita harus bermula, selalu berjalan di dalam keberanian luar biasa yang diberikan oleh roh kudus. apabila kita dipenuhi oleh roh kudus, kita akan memiliki keberanian. Walaupun orang membenci kita, walaupun orang menganyayai kita, kita tetap berani memberitakan firman Tuhan, kita tetap berani hidup sebagai pengikut Yesus yang setia. Ada amin saudara-saudaraku. Jangan menjadi takut, jangan menjadi kecut hati. Apa sahaja pencobaan, apa sahaja yang berlaku di dalam hidup kita, kita tidak akan menjadi terintimidasi dan kita juga harus belajar bahwa ketakutan itu bukannya berasal dari Tuhan. Tuhan kita tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Apabila kita dipenuhi oleh roh kudus, yang memenuhi kita adalah keberanian. Jadi, dari sini kita tahu jika kita memiliki ketakutan, itu tidak berasal dari Tuhan. Dalam kitab dua Timotius, pasal pertama ayat ketujuh, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita selalu dihantui roh ketakutan. Kita selalu banyak pencobaan, banyak suara-suara di dunia ini yang selalu mau menakutkan kita. Kalau orang yang biasa, yang tidak mengenal Tuhan Yesus, di dalam hati mereka akan cepat menjadi takut. Oh, di dalam pandemi ini kita menjadi takut penyakit corona, virus corona. Kita menjadi takut hal ini, takut hal itu. Walaupun kita tahu ini adalah sebuah penyakit, kita tidak perlu menjadi takut. Kita harus menjadi berani. Ada amin. Karena Tuhan masih melindungi kita. Perlindungan yang sebenarnya datang dari Tuhan Yesus. Ada amin. Kalau kita menjadi takut, kita tidak berani melakukan apa-apa juga. Walaupun Tuhan menyuruh kita melakukan ini atau melakukan itu, kita menjadi takut. Jadi, bukan hanya kita memberanikan diri, hanya memberitahu kita, oh, menjadi berani, menjadi berani. Bukan hanya cara itu, tetapi kita harus dipenuhi oleh roh kudus. Datang kepada Tuhan Yesus, setiap kali kita meluangkan waktu bersama Tuhan Yesus, kita membuka hati kita, membuka pikiran kita. Kalau hati kita sudah penuh, roh kudus tidak dapat masuk lagi karena tiada ruang lagi. Ya kan? Kalau sudah penuh, kalau di cangkir ini sudah penuh, bagaimana bisa tuangkan air lagi? Jadi, sama di dalam hati kita. Kalau sudah penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan hal-hal yang lain, nafsu kedagingan, penuh dengan kekecewaan. Kalau sekiranya kesemua ini penuh dengan dosa, kalau dipenuhi dengan hal-hal ini, kita datang ke hadirat Tuhan, roh kudus tidak bisa memenuhi kita. Kalau roh kudus memasuki, roh kudus lihat, sudah penuh. Jadi, yang memenuhi kita sudah hanya hal-hal yang mengotori kita, hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak dapat membantu kita. Jadi, apabila kita datang mendekati Tuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk mengosongkan hati kita. Sama ada dosa, sama ada kekhawatiran, kebencian, kepahitan, kekecewaan, apa sahaja yang sudah memenuhi hati dan pikiran kita harus dikosongkan supaya ada ruang di dalam hati Anda untuk dipenuhi oleh roh kudus. Dan apabila roh kudus memenuhi hati kita, kita menjadi pengikut yang Yesus yang memiliki keberanian yang luar biasa seperti Petrus dan Yohanes. Ada amin. Dan apabila orang yang luar di dunia memerhatikan Anda dan saya mereka akan memberitahu kita Anda adalah orang yang selalu bersama Yesus. Wow. Ini sangat luar biasa. Karena tanpa mengenal siapakah kita, tanpa mengenal, menyadari apa-apa, mereka bisa tahu. Oh, ada sesuatu tanda yang membedakan Anda. Anda memiliki sesuatu yang aku tidak dapat berkata, yang dapat diberitahu. Tetapi aku tahu engkau berbeda daripada yang lain. Apakah itu hadirat Yesus? Apakah itu keberanian ilahi? Apakah itu Anda dipenuhi dengan roh kudus? Haleluya. Nomor dua, tanda yang membedakan orang yang selalu bersama Yesus. Sama seperti Petrus dan Yohanes tadi, tanda kedua yang kita harus lihat dan belajar supaya kita juga memiliki tanda yang sama. Seseorang yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Yaitu mereka selalu meluangkan waktu dengan Tuhan Yesus. Mereka siap untuk setiap krisis. Mereka siap menghadapi setiap pencobaan. Mereka siap menghadapi segala keadaan. Mau enggak menjadi orang sedemikian? Sudah pasti jawapannya ya dan amin. Ya kan saudara-saudaraku? Tidak kira apa sahaja keadaan yang akan datang melandai kita, apa sahaja krisis yang berlaku sama ada di kota kita, di kampung kita, di dunia ini, kita sebagai pengikut Yesus yang selalu bersama Tuhan Yesus, kita sudah mempersiapkan diri kita. Kita siap menghadapi setiap krisis, setiap pencobaan. Mengapakah demikian? Karena kalau kita selalu bersama Tuhan Yesus, apa yang ada pada Tuhan Yesus akan datang melekat kepada kita. Apa yang dipunyai oleh Tuhan Yesus menjadi milik kita, menjadi bagian kita. Kalau Anda selalu meluangkan waktu dengan teman Anda, kalau Anda selalu meluangkan waktu dengan saya, saya orang Malaysia. Kalau bahasa saya, logat saya berbeda. Kalau Anda selalu setiap hari bersama dengan saya. Mungkin Anda juga bahasa Indonesia Anda, logat juga mula ikut di logat orang Malaysia. Ini selalu terjadi. Atau Anda mungkin ikut logat orang Jawa. Atau sesiapa. Mungkin kalau teman atau sahabat Anda adalah orang Jawa. Anda mulai menjadi sama seperti orang yang selalu Anda bersama itu. Sama. Jadi kalau kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus, apa yang ada di dalam Tuhan Yesus juga menjadi milik kita, menjadi bagian kita. Coba lihat hal yang pertama, Yohanes 16, ayat ke-33. Yesus berkata kepada murid-muridnya di ayat ke-33, Yohanes pasal ke-16. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganyayaan tetapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia. Coba lihat di bagian sini. Supaya kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Satu tanda yang membedakan orang yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus adalah mereka memiliki damai sejahtera yang luar biasa. Ayat ke-33 yang kita bacakan tadi, kamu beroleh damai sejahtera yang ada dalam aku, yang ada dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus adanya damai sejahtera yang sempurna. Kalau kita bersama dengan dia, Tuhan Yesus memberitahu kita, kita juga akan beroleh damai sejahtera yang sama. Dan sekiranya Anda dan saya memiliki damai sejahtera tersebut, datangnya krisis, tidak kira sama ada kita didatangi krisis, badai, ataupun pandemi yang baru, ataupun pencobaan yang besar, kita tetap tenang dan hidup di dalam damai sejahtera yang luar biasa, yang kita peroleh dari Tuhan Yesus. Mengapakah orang cepat bergoyah dan mereka menjadi ribut dan tidak tahu melakukan apa-apa di tengah-tengah badai? Karena mereka tidak mempersiapkan diri mereka. Apabila sesuatu terjadi, mereka seperti diperangkap dan menjadi takut, menjadi gelisah dan tidak tahu apa yang harus dibuat. tetapi kalau kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus di dalam hidup kita bukan hanya ada keberanian, kita mulai membangunkan hidup kita dimana kita hidup di sebuah realitas yaitu damai sejahtera Tuhan jauh lebih nyata daripada segala keadaan. Walaupun aku ditempatkan di sebuah tempat yang ribut sekali, yang penuh dengan berbagai badai, aku sudah biasakan diriku untuk hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan di saat dimana aku sama ada diletakkan, ditaruh di tempat yang ribut atau tempat yang sangat kacau, kacau balau, aku tetap tenang, aku tetap di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. jadi Bapak Ibu saudara-saudara kita banyak orang hanya mencari-carikan damai di tengah badai, di tengah-tengah pencobaan. Tetapi kalau Anda pintar, kalau kita sudah pelajari firman Tuhan, kalau kita mau ikut seperti Petrus dan Yohanes yang selalu bersama Yesus, kita sudah mulai mempersiapkan diri kita. Kita tidak perlu tunggu untuk badai yang selanjutnya. Kita sudah siap. Kita sudah siapkan diri kita. Tidak takut. Datanglah krisis, datanglah badai, datanglah pencobaan. Aku sudah siap. Aku sudah ada damai sejahtera. Karena kita harus tahu damai badai tetap akan ada. Pencobaan tetap akan datang di dalam hidup kita. Di akhir zaman ini, kegelapan akan menutupi bumi ini. Hal-hal yang menakutkan masih akan terjadi. Tetapi apa yang membedakan kita, tanda yang membedakan kita, orang yang bersama dengan Tuhan Yesus adalah kita sudah mempersiapkan diri kita. Kita sudah memiliki damai. Dan kita hidup di dalam realitas itu. Damai sejahtera jauh lebih nyata daripada pencobaan. Jauh lebih nyata daripada tragedi-tragedi di dalam dunia ini. Dan sebagai orang yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus, kita juga akan berlimpah dalam pengharapan ilahi. Coba lihat kitab Roma pasal ke-15 ayat ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan adalah sumber pengharapan dalam hidup kita. Jangan kita berharap bersandar pada manusia. Kita akan menjadi orang yang terkutuk. Tetapi kalau kita sadar Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Coba kita lanjutkan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mungkin ada orang Kristen yang bertanya, mengapakah hidup aku tidak ada sukacita? mengapakah hidup aku tidak ada damai sejahtera? Mengapakah hidup aku tidak ada pengharapan? Semua ini adanya di dalam roh kudus. Apabila Rasul Paulus berdoa buat jemaat yang ada di Rom. Beliau berdoa supaya Tuhan Yesus, Tuhan Bapak surgawi kita memenuhi kita, memenuhi jemaat di Rom dengan sukacita dan damai sejahtera supaya mereka juga berlimpah-limpah dalam pengharapan. Orang yang dihidup di dunia ini, kalau mereka tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan jurus selamat mereka, mereka tidak ada pengharapan berlaku sesuatu, mereka menjadi takut, mereka takut akan masa depan mereka, mereka takut apa akan terjadi besok harinya. tetapi kalau kita sudah selalu hidup bersama dengan Tuhan, kita mempersiapkan diri kita, kita memiliki damai sejahtera, sukacita, pengharapan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Kita tidak akan menjadi, tidak tahu apa yang harus dilakukan, kacau balau, kita menjadi takut. Amen, saudara-saudaraku. Ini sangat penting, kita harus mulai mempersiapkan diri kita supaya kita penuh dengan damai sejahtera, berlimpah dalam pengharapan, penuh dengan sukacita. Dan ayat yang ketiga, Yesaya 54 ayat ke-10, dalam Yesaya 54 ayat ke-10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Coba lihat di sini sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita diberitahu sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Ini memberitahu kita, ini adalah sesuatu yang bisa terjadi. Gunung-gunung beranjak, hal-hal yang ngeri bisa terjadi di dalam hidup kita. Bukit-bukit bergoyang. Orang yang menaruh harapan mereka di dalam gunung-gunung. Orang yang meletakkan harapan mereka di atas, di dalam bukit-bukit. Walaupun mereka ingat, oh harapan mereka adalah sangat stabil, tetapi masih bisa beranjak dan masih bisa bergoyang. Dan janji Tuhan kepada kita adalah walaupun gunung-gunung beranjak, walaupun bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada kita. Haleluya. Segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya tidak akan berubah, tidak pernah berubah. Kasih setianya tetap sama dan tidak beranjak daripada kita. Yang lebih pentingnya kita sadar bahwa Tuhan kita masih berdaulat dan berkuasa dalam segala keadaan. Tuhan kita yang sebenarnya mengkontrol segala sesuatu di dunia ini dan di dalam hidup kita. Kalau kita selalu hidup bersama dengan Tuhan, kita akan mulai memiliki kesadaran ini. Tuhan aku adalah mengkontrol segalanya di dalam dunia ini. Kita mempersiapkan diri daripada meluangkan waktu dan bersama dengan Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang sudah mempersiapkan diri tidak kira apa juga krisis apa juga pencobaan yang akan berlaku di dalam hidup kita di dalam dunia ini. Nombor tiga poin yang terakhir yang mau kita belajar tanda yang membedakan orang yang selalu bersama dengan Yesus adalah nomor tiga mereka akan memiliki sebuah kerinduan yang terus menerus untuk melihat Yesus terus dinyatakan di dalam hidup mereka coba lihat di sini kalau Yohannes dan Petrus mereka tahu sidang itu yang memberitahu mereka apabila mereka melihat Yohannes dan Petrus mereka pikir orang-orang ini adalah orang yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus mereka sudah puas mereka menjadi sudah cukup puas tetapi yang mau kita belajar di sini adalah mereka yang selalu bersama Yesus tidak ini adalah sesuatu yang harus kita sadar mereka tidak akan pernah merasa cukup dengan Tuhan Yesus mereka terus menerus mau lebih lagi walaupun mereka sudah dipuaskan apabila mereka selalu bersama Yesus tetapi pada saat yang sama mereka selalu merasakan tidak cukup dan mereka mau dan rindu untuk mau dan dipenuhi lebih banyak lagi dan mau melihat Yesus terus dinyatakan dengan lebih besar lagi di dalam hidup mereka hati mereka terus menerus berseru untuk mengenali Tuhan dengan lebih dalam terus menerus mau mendekatinya dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang jalan-jalannya Pak Ibu Saudara-saudara kita meluangkan waktu dan menghabiskan waktu bersama dengan seseorang itu mengapakah kita menghabiskan waktu kita bersama dengan seseorang karena kita senang bersama orang tersebut ya kan kalau adanya seseorang yang kita tidak suka kita tidak akan menghabiskan waktu kita dengan orang itu tetapi kalau kita suka kita senang dengan orang itu kita akan menghabiskan meluangkan waktu kita dengan orang itu jadi kalau kita senang kita sangat suka meluangkan waktu dengan Tuhan Yesus ini adalah karena kita dipuaskan oleh nya dan kita mulai memupuk sebuah hubungan yang penuh dengan cinta dan kasih dengan Tuhan kalau kita tidak punya kasih atau cinta kepadanya kita tidak akan mau bersama dengan Tuhan kita harus belajar memupuk sebuah hubungan dimana kita mulai mengasihi Tuhan Yesus jauh melebihi segalanya karena di zaman ini di akhir zaman ini ada banyak orang Kristen mereka hanya puas mereka sudah cukup kalau mereka hidup kehidupan kekristianan mereka mereka diampuni dosa mereka mereka hanya mau diampuni mereka hanya mau diberkati mereka pikir kalau aku rajin beribadah ke semua ini sudah cukup tetapi kalau seseorang itu adalah dikenali sebagai orang yang selalu bersama dengan Yesus mereka berbeda daripada orang yang lain mereka terus menerus rindu mau lebih lagi lebih banyak lagi lebih dalam lagi mengenal Tuhan Yesus dan lebih lagi mendekatinya lebih lagi mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa kalau benar-benar kita menjadi orang yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus kita akan memiliki kerinduan terus menerus untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan terus menerus bertumbuh jadi dewasa dalam Tuhan Yesus jadi lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya coba kita lihat ayat dari Efesus pasal keempat di kitab Efesus pasal keempat kita bacakan dari ayat ke 11 hingga ayat ke 15 dan ialah yang memberikan baik rasu-rasu maupun nabi-nabi baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala di sini Bapak Ibu Saudara-saudara Rasul Paulus memberitahu kita tujuannya mengapakah Tuhan memberikan rasu-rasu mengapakah Tuhan memberikan nabi-nabi gembala-gembala pengajar-pengajar pemberita-pemberita injil kesemua ini untuk memperlengkapi orang-orang kudus memperlengkapi orang Kristen untuk apa coba lihat di ayat ke-13 supaya kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah coba lihat di sini kedewasaan penuh tingkat pertumbuhan yang sesuai ya kan di dalam hati Tuhan Tuhan ingin supaya setiap anaknya menjadi dewasa dan terus menerus bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus kita tidak mau selalu hanya menjadi seperti anak-anak kecil cuma lihat di ayat ke-14 kita bukan lagi anak-anak karena jika kekristenan kita hanya ditingkat anak-anak kita selalu diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran ada pelbagai hal dan perkara yang bisa mengombang-ambingkan kita dan ini bukan adalah hasrat dan tujuan Tuhan ini bukannya hasrat dan tujuan Bapak kita isi hati Bapak kita adalah supaya kita bertumbuh kita menjadi dewasa kita terus menerus memiliki kerinduan untuk melihat Tuhan Yesus dinyatakan dengan lebih besar lagi kita menjadi dewasa kita bertumbuh di dalam kehidupan kita hubungan kita dengan Tuhan Yesus dimana kita bertumbuh di dalam cinta dan kasih kita terhadap Tuhan jadi disini saya mau memperingati kita semua jangan kita biarkan apa-apa juga kita biarkan apa-apa untuk mencuri hubungan cinta dan kasih kita dengan Tuhan dalam hidup kita ada pelbagai hal yang akan berlaku di dalam dunia ini di dalam hidup kita ada hal-hal yang kita akan didatangi dengan permasalahan kita akan didatangi dengan penganiaan pelbagai penderitaan tetapi kesemua ini kita tidak boleh mengizinkan apa-apa segala semua ini untuk mencuri hubungan cinta kita hubungan kasih kita dengan Tuhan Yesus karena itu adalah yang paling berharga di dalam hidupan kekristenan kita sama seperti Petrus dan Yohanes bagi mereka ini adalah prioritas di dalam hidup mereka segala sesuatu yang dilakukan oleh mereka adalah hasil daripada kehidupan mereka yang selalu hidup bersama dengan Tuhan Yesus sekiranya kita selalu hidup bersama dengan Tuhan Yesus hidup kita juga akan menjadi berhasil kita juga akan menjadi berbuah kita menjadi berhasil di dalam hidup kita tapi kalau kita hanya memfokuskan hidup kita untuk berhasil tanpa menjadikan hubungan kita dengan Tuhan itu sebagai prioritas kita itu sudah menjadi prioritas yang salah dan kita tidak akan mendapat apa-apa tidak akan menjadi berhasil kehidupan kita tidak akan menjadi berarti tetapi apabila kita letakkan prioritasnya dengan betul yaitu kita memprioritaskan pemupukan hubungan kasih kita dengan Tuhan dan kita selalu berhasrat mau bersama dengan Tuhan Yesus ini akan menjadikan kita memiliki tanda yang membedakan kita daripada orang yang lain dimana mereka akan melihat kita dan memberitahu kita anda adalah orang yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus dan kita akan menjadi orang-orang yang membawa hadirat Tuhan kemana juga kita pergi kemana juga kita berada hadirat Tuhan menjadi sebagian di dalam hidup kita haleluya saya percaya kita semua juga memiliki kerinduan ini dan saya berdoa supaya Tuhan Yesus juga memberikan keinginan ini di dalam hati anda supaya anda juga mau menjalani hidup anda seperti Petrus dan Yohanes penuh dengan keberanian penuh dengan roh kudus sudah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi setiap krisis untuk menghadapi setiap pencobaan dan kita selalu mau bertumbuh menjadi dewasa sesuai dengan kepenuhan Yesus Kristus haleluya haleluya inilah menjadi isi hati Bapak kita dan juga selaras dan sejajar dengan keinginan kita kita mau menjadi seperti Petrus dan Yohanes kita memiliki tanda yang membedakan orang-orang yang selalu bersama Yesus jadi saya percaya apa yang kita dengar malam hari ini akan memberkati kita semua kita mau menjadi seperti Petrus dan Yohanes yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus mereka memiliki keberanian yang luar biasa karena mereka dipenuhi oleh roh kudus bukannya dipenuhi dengan ketakutan nomor dua mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi segala atau setiap krisis pencobaan segala keadaan di dalam hidup mereka dan nomor tiga mereka memiliki kerinduan untuk terus menerus memupuk hubungan cinta mereka hubungan kasih mereka dengan Tuhan Yesus ada amin kita bukan mau menjadi orang Kristen yang hanya menjadi puas aku sudah cukup kalau aku hanya diberkati aku hanya beribadah kesemua itu sudah cukup bagi Petrus dan Yohanes baginya kalau orang yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus kesemua itu tidak cukup mereka terus menerus memiliki sebuah kerinduan mau bertumbuh menjadi dewasa mau memiliki kesempurnaan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus itu adalah isi hati Bapak kita tidak mau berhenti saja di sebuah tingkat itu aku sudah puas aku sudah cukup menjadi anak Tuhan seperti ayat yang kita bacakan tadi Ephesus 4 dari ayat ke-11 hingga ayat ke-15 Tuhan Yesus Bapak surgawi kita tidak mau kita hanya bukan lagi menjadi anak-anak yang mudah diombang ambingkan Tuhan Yesus mau kita menjadi seperti anaknya yang dewasa yang mencapai kedewasaan penuh dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus jadi orang yang bersama Tuhan Yesus yang selalu meluangkan waktu menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan Yesus mereka akan memiliki kerinduan orang yang tidak meluangkan waktu dengan Yesus mereka langsung tidak ada kerinduan mau bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka mereka langsung tidak memedulikan hubungan mereka dengan Tuhan mereka tidak memedulikan kita hanya mau meluangkan waktu kita bersama dengan seseorang itu kalau kita mencintai orang itu kita tidak akan meluangkan waktu kita bersama dengan musuh kita jadi Petrus dan Yohannes meluangkan waktu bersama dengan Tuhan Yesus karena mereka sangat mengasih mencintai Tuhan Yesus bagaimana ini bisa terjadi karena mereka menyadari Tuhan yang dahulunya mencintai mereka dan apabila mereka menerima kasih dan cinta daripada Tuhan Yesus mereka mau bersama dengan Tuhan Yesus dan di akhir zaman ini Tuhan mau membangkitkan generasi yang benar-benar memiliki kerinduan untuk selalu hidup bersama dengan Tuhan Yesus apabila mereka selalu bersama dengan Tuhan Yesus menaruh harapan mereka dalam Tuhan selalu dipenuhi dengan roh kudus dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacuta Yesus berlimpah dengan pengharapan apabila mereka keluar mereka penuh dengan keberanian luar biasa mereka siap menghadapi apa juga kesulitan pencobaan mereka menjadi orang atau alat yang bisa dipakai oleh Tuhan Yesus dan mereka bukan hanya aku hanya mau diberkati aku hanya mau doa aku dijawab ini semua memang bagus Tuhan sangat ingin memberkati kita mau menjawab doa kita tetapi kita harus maju lagi kita harus memiliki kerinduan yang lebih dalam lagi untuk mengenalnya kita terus menerus berseru untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam untuk mendekatnya untuk bertumbuh dalam pengetahuan tentang jalan-jalannya ada lagi rahsia-rahsia kerajaan surgawi yang mau ungkapi kepada kita jadi Bapak Ibu Saudara-saudara saya percaya malam hari ini Tuhan akan memberikan kerinduan ini kepada setiap kita supaya kita memiliki kerinduan ini aku mau menjadi orang yang dikenali sebagai orang yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus aku tidak mau dikenali sebagai orang yang selalu bersama dengan HP lebih lama aku bersama dengan HP aku menjadi seperti sebuah HP tetapi aku selalu bersama dengan Tuhan Yesus aku menjadi seperti Tuhan Yesus ada amin kita percayakan kita berdoa malam hari ini Tuhan Yesus memberikan kerinduan ini kepada kita saya masih ingat dahulunya saya membaca sebuah kesaksian dimana di sebuah sekolah Alkitab ada orang-orang muda yang mereka dipenuhi oleh roh kudus dan memiliki sebuah kerinduan di dalam hidup mereka mereka mulai mencari Tuhan dan memupuk hubungan mereka dengan sungguh-sungguh ini adalah menjadi contoh kepada kita supaya kita juga memiliki kerinduan sedemikian mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini mari kita berdoa Tuhan Yesus kami berterima kasih buat firmanmu kami percaya firmanmu dapat menguatkan iman kami kami percaya engkau akan memberikan kerinduan yang kepada setiap kami untuk menjadi bersungguh-sungguh untuk mendekatimu mencari wajahmu bersungguh-sungguh memupuk sebuah hubungan yang hubungan yang mengasihimu di dalam hidup kami Tuhan kami mau menjadi seperti Petrus dan Yohanes yang selalu bersamamu yang dikenali sebagai orang yang bersama dengan Yesus Tuhan Yesus jadikan kami seperti mereka berikan kerinduan yang begitu dalam di dalam hati kami supaya kami menjadi seperti Petrus dan Yohanes dan kami memiliki keberanian yang luar biasa kami mempersiapkan diri kami dan kami terus menerus bertumbuh menjadi dewasa dan tidak mudah diombang-ambingkan seperti anak-anak kecil Tuhan Yesus kami percaya kepada-Mu kami mau mata kami tertuju kepada-Mu malam hari ini kali lagi kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan atas pembagian firman-Mu dan kami percaya firman-Mu akan memberkati dan mengubah hidup kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sama-sama kita yang percaya kita katakan Amen Haleluya Haleluya Haleluya